Selamat datang di channel DRFC, drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Saur Sepuh Perjalanan Berdarah Episod 25 Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh Dalam kisah Perjalanan Berdarah Dipersembahkan oleh M. Trostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Dan Procol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah Karya Niki Gosasi Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma Eli Ermawati sebagai Mantili Ahmad Insan sebagai Samba Petrus sebagai Gotawa Zailani sebagai Kendala Dan Herman Tanjung sebagai Danru Teknik dan Montasya Indra Mahendra Teknik dan Montasya Indra Mahendra Zap, Zap Mulai siark Buang-buang air bersakit Zop Dengan A3 Zop Saya ini Benyamin Es Kenal dong Sakit perut, mulai mainstret Bisa datang ke band saja Wadawho Kesana kret, kesini kret Ke kamar kecil, jebret, dipakai orang lagi Apa obatnya? Entro stop alias pill stop dread Entro stop, obat yang lengkap Stop dread, entro stop, hasil yang terangkap Stop dread, sakit berit Jepret stop, badannya masih kembali segar Stop, stop Entro stop, bekerja cepat untuk nyetop mulut main dread Juga diare dan desentri Makanya jangan makannya kotor-kotor Pokoknya ingat aja, entro stop, fail, stop dread Stop, stop, dengan entro stop Bilangin yang lain ya, entro stop, fail, stop dread Produksi kalbifarma, treset Kena flu lagi aku, sakit kepala, pilek dan demam rasanya Kedokter, makanya kedokter pak Kapan waktunya bu, kerja ini, kerja itu Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum prokol, kalau gak sempat ke dokter Prokol? Apa itu prokol? Obat flu, obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum, dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur Prokol, cepat berkhasiat, anda cepat sehat Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Mantili dan Raden Samba Yang juga mengikuti jejak Brahma, pergi ke kerajaan Kuntala Untuk membebaskan Tumenggung Arda Lepa Mengalami nasib yang sama dengan Brahma Terjebak di gedung penjara Yang diperkirakan di tempat itulah Tumenggung Arda Lepa dikurung Di dalam ruangan yang sempit itu Mantili dan Raden Samba digempur oleh puluhan prajurit pasukan Kraton Mantili, mundur, mantili, mundur Mundur Ayo, bersimpulnya sampai mundur Mereka mendekati pintu keluar Ya, baik Ayo, siap Awas, awas Mereka mendekati pintu keluar Tepung Tutup pintu keluar Setan, rupanya kalian benar-benar adu jiwa Kalian tidak akan bisa keluar dari gedung penjara ini Mantili, bertahan dulu, mantili Mau main-main Terilah Raden Samba Nurus bumi Hah? Hilang Raden Samba kemana? Kok tiba-tiba tidak ada? Kelihatannya tadi dia masuk ke dalam tanah Ah, tidak mungkin Mana ada manusia bisa lurus bumi Kendala Meskipun kau tutup semua pintu dan jendela Dan kami dikepung dengan rapat Tapi kami tetap bisa lolos Dengan cara menurus bumi Masuk ke dalam tanah Kau lihat tadi Raden Samba sudah masuk ke dalam tanah Sebentar lagi Aku yang akan lurus bumi Jangan berikan kesempatan perempuan itu masuk ke dalam tanah Selang terus Seorang anggota pasukan keraton Tiba-tiba Kakinya melesak ke dalam tanah Tandas Tidak boleh hidup Habiskan hidup Habiskan hidup Lari 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 Kabur semuanya Raden Samba Keluar Pasukan keraton itu sudah kacil Akhirnya mereka ketakutan juga Untung punya teman bisa nurus bumi Kalau tidak mungkin sampai saat ini pertarungan masuk langsung Kita juga sebaiknya sekarang segera meninggalkan tempat ini Ayo Rupanya ayahmu tidak dikurung di gedung penjara itu, Mandili Iya, malah kita terjebak dalam perangkap si Kendala Kata Senopati Kendala tadi Rama juga sama dengan kita, terkecoh Pasti Sebab Kakang Brahma menduga Tentu Ramanda tumenggung dikurungnya di gedung penjara itu Yang aku herankan Iya, si Senopati Kendala itu Herannya? Seharusnya dia itu dihukum Karena melarikan diri dari perang Dia membiarkan pasukannya di gunung tiban hancur Sedangkan dia sendiri melarikan diri Seperti yang sudah aku katakan Di dalam tubuh pemerintahan Kraton Kuntala Ada kelompok-kelompok Nah, mungkin Kendala termasuk salah satu kelompok yang kuat dan paling berpengaruh Sehingga dia dapat jaminan kebal hukum Siapa kira-kira tokoh pimpinan kelompok itu? Aku curiga kepada tumenggung raksa Iya, dia memang saingan utama ayahmu Itulah Itulah sebab si Kendala Bukannya dihukum Malah diberi kepercayaan memekang pasukan Dan pasukannya itu nampak jelas Dipersiapkan khusus untuk menangkap kedatangan dari Mandangkara Yang berniat membebaskan tumenggung Adalipa Apakah tumenggung Gardika juga mendapat perlindungan dari tumenggung raksa? Mungkin saja Sebab Tindak tanduknya yang jelek Selama dia memegang pemerintahan di Kerajaan Mandangkara Juga tidak beresnya dia menjalankan pemerintahan itu Tidak pernah ada yang melaporkannya ke pusat Yah Laporan mungkin Ada Tapi dipetieskan oleh tumenggung raksa Ketua kelompok mereka Nah mantilih kalau begitu aku yakin Tumenggung raksalah yang menahan tumenggung Ardalipa Ayahmu Pasti dia Dan sudah tentu pula Dialah yang tahu dimana tumenggung Ardalipa dikurung Iya Pasti dia tahu Nah sekarang sudah jelas Bahwa kuncinya ada pada tumenggung raksa Dialah yang harus kita ringkus Iya Benar sahabat Mudah-mudahan Kakakmu Kakang Brahma muncul Sehingga kekuatan kita bertambah Kalau keributan tadi malam di gedung penjara sampai ke telinganya Pasti Kakang Brahma menduga Kitalah yang membuat keributan Dan setelah itu dia akan mencari kita Iya Tadi malam aku dengar ada keributan di gedung penjara Pasukan keraton bertarung dengan dua orang asing Dua orang asing itu pasti mantili dan radeng sampah Iya Sebab siapa lagi Malam-malam menyatroni gedung penjara Dan untuk apa Kalau bukan untuk tujuan istimewa Hmm Kalau begitu Mereka juga berada disini Sebenarnya aku lebih suka bekerja sendiri Tapi aku tidak bisa menyalahkan mantili Sebab temenggung Arda Lepah Ayah kandungnya Yang tentunya dia marah sekali mendengar ayahnya di penjara Kalau Raden Samba Bisa dia mengerti Kenapa dia juga kesini Sebab tentu diajak oleh mantili Karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan Lalu aku tawa Apakah dia juga kesini Mudah-mudahan tidak Terima kasih telah menonton! Itu dia Di bawah Dataran yang luas itu Terhampar kerajaan Kuntala Iya Mudah-mudahan Brahma dan Mantili Serta Raden Samba Sudah pula sampai disini Untuk segera aku bergabung dengan mereka Aku sudah memasuki wilayah pusat kota kerajaan Kuntala Tapi Masih di daerah pinggiran Sampai saja Sambil jalan-jalan Sebab baru kali ini aku menunjungi Kuntala Berhenti Siapa yang menyuruh aku berhenti? Pusat Banyak benar Sepuluh orang pendunganku Ada menghadang di depanku Melihat pakaian seragam mereka Pasti mereka satu pasukan Kratol Kau juga nih Hei Siapa kau? Aku? Ya kau Gotawa Dari Madangkara Kok tahu? Jawab Baru jadi kepala regu sudah sok Main bentak Pangkatmu itu tidak setai kukuku Nih aku Patih Patih Gotawa dari kerajaan Madangkara Patih kerajaan Madangkara Kau terkecibukan Makanya lihat-lihat dulu Lihat pakaian kumenter yang begini Kelang mas Kalung mas Ikat kepala berlapis mas Baju dan celan aku itu berlapan Dan Ini terompahku Ini perasli Mana ada rakyat biasa Kunya pasukan mahal dan mewah Kepuluh ini Kepuluh Rezeki apa? Rezeki Tangkapanku hari ini Kau mau menangkap aku? Ya Tidak peduli Patih Pokoknya orang Madangkara harus ditangkap Iya Tangkaplah Kalau kau bisa Sombong Aku juga ingin tahu Sampai dimana kehebatan pasukan kerajaan Kuntala yang tersohor itu Ayo Maju semuanya Masukkan Tangkap letting out Kuuu 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 Hei Kem Kuuu 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 Yes Kuuu B усл Cuma segitu saja pasukan Kraton Puntala itu. Dibikin robo sekaligus. Dua orang, dua orang. Baru enam orang yang mampus, sisanya kabur. Bedebah. Ada serangan gelap. Sebuah pedang meluncur ke leherku. Lah, untung aku bisa menangkapnya. Hei, keluar! Jangan cuma bisa menyerang sambil bersembunyi. Keluar! Kau tawa. Lah, beramah. Beramah, beramah! Kenapa kau ada di sini? Aku mencemaskan keselamatanmu. Kau tidak percaya padaku? Ah, bukan begitu, beramah. Tapi yang namanya masuk ke tenang macam. Lalu kerajaan kita bagaimana? Aku serahkan kepada mangkubunyi Gajah Depah. Dia mampu memimpin kerajaan dan rakyat menghormatinya. Hmm. Maaf, beramah. Bukannya aku tidak patuh terhadap perintahmu. Tapi, aku tidak mau sahabat sejatiku menemui kesulitan di negeri orang. Iya. Apa boleh buat? Kau sudah ada di sini. Masa aku harus menyuruh kau kembali ke Madangkara? Nah, bantuanmu aku terima. Terima kasih, beramah. Bapak, ibu, saya punya min es. Kena dong. Sakit perut, mules, mencret. Waduh! Sini cret, sana cret, ke kamar kecil cebret. Dipakai orang lagi. Apa obatnya? Entrostop alias Stop Cret. Entrostop, obat yang diangkat. Stop Cret, entrostop, hasilnya terangkat. Stop Cret, sakit perut. Certa stop, badannya mas. Kembali segar. Stop, stop, dengan entrostop. Bilangin yang lain ya. Entrostop, pils, stop Cret. Produksi Kalbi Pharma. Treset! Kasian, Mantili. Dia sama dengan aku. Dikecoh oleh kelihayan Senopati Kendala. Ah, maksudmu? Dia mengira di gedung penjara itulah ayahnya di penjara. Padahal tidak. Oh, iya? Iya. Aku juga begitu. Aku mengira pasti di gedung penjara itu ayah dan ibuku di penjara. Tak taunya yang dijumpai malah pasukan keraton yang siap untuk meringkus aku. Ah, jadi kau sudah masuk ke keraton? Sudah. Dua kali. Dua kali? Iya. Pertama menyatroni gedung penjara itu. Kedua menyatroni rumah Tumunggung Raksa. Tumunggung Raksa. Ah, siapa dia? Dialah yang tahu di mana ayah dan ibuku. Tumunggung Arda Lepa dan Ibunda Gayatri di penjara. Oh, lalu? Rupanya dia sudah siap untuk menerima tamu. Rumahnya dijaga ketat. Selain oleh pasukan keraton pilihan, juga oleh beberapa orang tokoh sakti dari Rimba Persilatan. Ah, Brama. Kau bentrok dengan mereka? Iya. Aku berhasil menewaskan lima orang iblis dari Gunung Tunggul. Hah? Si lima iblis pencaput nyawa yang malang merintang di wilayah utara? Benar. Gila. Ah, dari mana jalannya si lima iblis itu bisa ada di keraton Kuntala? Aku yakin. Tumunggung Raksa sengaja mengundang beberapa tokoh sakti dari Rimba Persilatan untuk diadu dengan kita. Apakah hanya lima iblis itu saja? Atau ada yang lain? Aku kira begitu. Pasti ada yang lainnya. Yang jelas rata-rata tokoh dari golongan hitam. Ah, aku tidak takut. Aku, Kotawa, murid Tunggal Panban Sidik Paninggal tidak pernah gentar terhadap orang-orang dari golongan hitam. Aku percaya padamu. Ah, mari beramah. Kita berdua. Hancurkan mereka para durjana itu. Bukan kita berdua. Tapi berempat. Dengan Mantili dan Raden Samba. Ah, iya. Aku baru ingat. Kira-kira di mana mereka saat ini? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas berada di pusat kerajaan Kuntala ini. Ah, beramah. Aku punya usul. Demi kompaknya perjuangan kita. Sebelum bertindak, terlebih dulu kita cari mereka sampai ketemu. Dengan begitu, kita bisa mengatur siasat dengan baik. Aku setuju. Mari, kita berangkat. Tidak bisa aku tawa. Hah? Tidak bisa? Aku jelas bisa. Karena aku berpakaian kembel. Tapi kau. Kau berpakaian mewah seperti itu. Penampilanmu pasti akan menarik perhatian orang. Sebab kau nampak sebagai seorang bangsawan. Berpakaian mahal. Menunggang kuda putih yang bersih. Dengan memakai pelana yang mahal. Aku terkesa-kesa. Sehingga tidak sempat ganti pakaian dengan pakaian biasa. Gampang. Aku punya kenalan seorang petani. Kudamu bisa dititipkan pada dia. Dan kau akan mendapat pakaian petani yang sederhana. Ah, bagus. Mari kita pergi ke rumah petani itu. Ayo. Kudamu bisa dititipkan pada dia. Bagaimana, Brama? Bagus. Kau sekarang tidak nampak sebagai bangsawan. Tapi sebagai rakyat kebanyakan. Aku kira di kolong jagat ini. Raja dan patih dari kerajaan manapun. Tidak akan ada yang seperti kita. Maksudmu? Kau raja. Aku patih. Kita sama-sama meninggalkan kemewaan hidup di istana. Lalu pergi ke negeri orang. Hidup prihatin. Berpakaian jelek. Dan berlaku sebagai buronan. Itulah keuntungan kita. Kalau para pendekar jadi raja. Suatu ketika dia bisa duduk dengan agung di atas singgah sana yang gemerlapan. Hidup mewah. Disembah dan disanjung oleh para abdi dalam. Dan suatu ketika, kalau dibutuhkan. Dia bisa meninggalkan istana. Mengembara. Menjadi pendekar kembali. Hidup prihatin seadanya. Dan dia tidak merasa tersiksa. Malah sebaliknya. Merasa bahagia. Bebas merdeka sebagai manusia biasa. Iya. Benar. Rasanya lebih nikmat begini. Daripada hidup di dalam istana yang serba resmi. Tapi walau bagaimanapun. Setelah urusan ini selesai. Kita harus kembali ke istana. Sebab rakyat kita membutuhkan pemimpin. Iya. Tentu beramah. Walau apa yang terjadi. Kita tidak boleh melupakan bangsa dan negara. Nah. Nanti malam. Kita mulai beraksi. Menyetroni rumah tumenggung raksa? Iya. Siaga? Wah, wah. Kalau kau bilang siaga. Jadi ingat ketika kita dulu masih jadi pemberontak. Hmm? Terima kasih telah menonton. Nah. Itu tembok benteng keraton. Enteng. Tembok setinggi itu sih. Sekali lompat. Beres. Aku dulu yang melompati tembok benteng itu. Untuk memancing. Apakah di balik benteng itu ada penjaga atau tidak? Iya. Hop. Bagaimana? Aman. Ah. Bagus. Hop. Hiya. Dah. Kita sudah berada di dalam keraton. Ah. Kau hafal seluk beluk di dalam komplek keraton ini. Beres. Eh. Supaya apa itu? Seperti pertarungan. Iya. Benar. Ada pertarungan. Suaranya di sebelah sana. Ayo kita lihat. Ayo. Lewat atas. Kita bergerak di atap-atap rumah. Supaya lebih jelas melihat keskeliling. Iya. Lihat. Di sebelah sana. Di samping sebuah gedung. Ada pertempuran. Oh. Itu rumah tumbung raksa. Oh iya? Iya. Jangan-jangan. Jangan. Mantili dan Raden Samba. Iya. Benar. Mantili dan Raden Samba dikelayok tiga orang tua berpakaian putih. Dan seorang pasukan raton. Kalian tiga cemete dur janang. Beraninya main layak. Kami sedang menyaksikan dua peksis. Semua masalahnya. Jadi tiga orang berpakaian putih-putih yang goyok mantili dan Raden Samba itu. Tiga siluman cemeti dunjana. Kau kenal mereka? Iya. Mereka lah raja perompak di sungai Tambarakan. Aku pernah bentrok dengan mereka. Bagus. Kalau begitu kau ketemu musulam. Iya. Aku masih dendam sama mereka. Bah. Berapa? Mari kita gempur si tiga siluman itu. Baik. Kau menyerang tiga cemeti dur janang. Aku akan melacaukan pasukan kerat. Siapa? Jangan. 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 Kau menyerang tiga cemeti dur janang. Ah, kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter. Makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti. Tapi kalau sakit, mau terus kerja. Nih, minum prokol. Kalau nggak tempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu, obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Ramadhan Gotawa yang berniat menyatroni rumah Temenggung Raksa menjadi terkejut. Karena dilihatnya di sekitar rumah Temenggung Raksa telah terjadi pertarungan antara Mantili dan Raden Samba dengan tiga orang tokoh persilatan yang dibantu oleh pasukan keraton. Ramadhan Gotawa segera turun tangan untuk membantu Mantili dan Raden Samba. Berhasilkah mereka memenangkan pertarungan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan. Rumah Mules, perikembung, promah obatnya, promah obat mah hijau, dengan enam vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati, dan sakitkan tomasi. Rumah Mules, perikembung, promah obatnya, promah obatnya. Produksi Kalbe Farma Oleskanlah Kalpanas, untuk pandu kadas kurap, sehatkan kulit Anda. Oleskanlah Kalpanas, hidup Bung Kalpanas! Ya, nama saya Bung Kalpanas, penganjur kebersihan dan kesehatan kulit. Siapa musuh-musuh kulit kita? Panu, kadas, kurap, gatel jamur. Siapa pemberantasnya nomor satu? Kalpanas! Begitu Anda merasa gatel dan risih karena penyakit kulit, pakai Kalpanas. Cukup dioleskan, tidak usah digosokkan keras-keras. Jangan ketinggalan zaman, dan jangan pakai sembarang obat. Sebab, olesan Kalpanas terbukti paling ampuh. Sehatkan kulit Anda, oleskanlah Kalpanas! Hidup Bung Kalpanas! Kalpanas, produksi Kalbe Farma. Demikianlah persembahan dari channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!